Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Miftade Triani dari kelas Kewirausahaan 1 jurusan Psikologi Mercubona Cabang Keranggan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai produk yang menjadi ide bisnis saya, yaitu Budi Toys. Baik, yang pertama ada tim. Saya Miftade Triani sebagai ketua tim dan saya dibantu dengan 3 rekan saya. Berikutnya adalah masalah yang ada di sekitar. Saya dengan tim menemui bahwa masih banyak dari kalangan orang tua muda yang kebingungan memberikan mainan kepada anaknya. Kemudian banyak ditemui anak-anak di bawah umur yang sudah mulai tergantungan gadget. Tentu saja gadget ini dapat memberikan dampak negatif bagi tumbuh pembangnya. Kemudian kurangnya pengetahuan orang tua bagaimana cara memberikan permainan dan edukasi yang baik untuk anak. Kemudian disini ada solusi yang kami tawarkan. Kami menawarkan papan permainan dari berbagai material. Tentu saja material ini dapat melatih sensorimotor anak, melatih perabaannya, melatih penglihatannya, dan juga melatih kepekaannya terhadap material tersebut. Para orang tua juga tidak perlu khawatir karena material yang kita gunakan aman. Jadi anak-anak tidak akan terluka atau juga melukai anak. Mainan ini tidak berbahaya. Hoodie Toys menyediakan macam-macam bentuk dan warna agar anak tertarik dan berminat untuk memainkannya. Jadi anak tidak akan terkecoh oleh gadget. Dia akan fokus terhadap mainan yang kami produksi ini. Selanjutnya ada target customer di mana kami menargetkan ke taman kanak-kanak itu sebesar 40%. Ke ruang tunggu anak yang ada di umum, di tempat umum seperti di mall, atau di rumah sakit, atau di tempat baca, itu sebanyak 27%. Kemudian kami menargetkan kepada toko mainan agar mudah dijangkau sebanyak 33%. Berikutnya ada market sizing. Di sini kami ada TAM, SAM, dan SOM. Di mana TAM adalah kalangan orang tua muda, SAM kami adalah masyarakat umum yang memiliki anak-anak, dan SOMnya adalah kolektor mainan unik. Kemudian ada kompetitor position. Di sini ada semakin ke kiri itu semakin affordable, dan semakin kepanan semakin expensive atau mahal. Jadi kami menempatkan posisi produk kami itu di affordable dan convenience. Selanjutnya ada bagaimana cara monetization. Di sini yang pertama kami akan aktif dalam mempromosikan produk, kemudian melakukan peninjauan secara berkala, dan kemudian kami akan menghitung modal awal ditambah laba. Selanjutnya ada milestones, atau gambaran ke depannya. Kami, saya, dan tim pada bulan Agustus tahun 2020 akan mengadakan soft launching dan mencari lahan untuk membangun kantor. Kemudian pada Januari 2021 sampai dengan Februari 2021, kami akan membuat brosur, membuat katalog, dan juga survei tempat untuk mendirikan stand. Kemudian kami akan melakukan perizinan. Pada Juni 2021 sampai dengan September 2021, kami akan mendirikan kantor, kemudian meningkatkan pemasaran di marketplace online, lalu kami melakukan promosi secara berkala. Kemudian pada November 2021 sampai dengan Februari 2022, kami akan mengikuti seminar dan pameran. Kemudian meningkatkan kualitas dan memperbanyak bentuk mainan, kemudian memasarkan produk dengan capupan wilayah yang lebih luas, kemudian merekrut karyawan serta pengrajin kayu. Kemudian ada finansial, di sini modal produk kami ada 27 juta, kemudian biaya pemasaran kami ada 4 juta, dan untuk rekrutmen 9 juta, kemudian pengembangan dan riset ada 7 juta. Berikutnya ada cara melakukan marketing, di sini ada acquisition, di mana kami akan melakukan pemasaran melalui media sosial, membuat marketplace online, dan mendirikan kantor. Kemudian ada conversion, kami akan menyebarkan brosur, dan mendirikan stand di mall, dan teman kanak-kanak. Kemudian ada retention, di mana kami akan mengikuti berbagai pameran dan seminar. Sekian penjelasan yang saya berikan mengenai ide bisnis yang saya miliki ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.